Selamat datang di pengentau.com Tiba saatnya saya memberikan final review gamepad IPGA mana yang paling cocok untuk digunakan di PS4 Seperti yang sudah saya jelaskan di video unboxing Saya mencari rekomendasi kontroler alternatif DualShock 4 untuk bermain Karena kita tahu kalau DualShock 4 original menurut saya pribadi harganya mahal Terlepas dari semua kenyamanan yang kita dapatkan untuk bermain Sampai bulan Oktober 2022, IPGA hanya mempunyai 4 series gamepad yang bisa digunakan untuk PS4 Dan gamepad mana yang paling saya rekomendasikan? Jangan kemana-mana, simak saja video pembahasan kali ini 4 gamepad IPGA yang support di konsol PS4 adalah IPG-PG9216 Yang kedua IPG-PG-P4010 Kemudian IPG-PG-P4012 Dan yang terakhir adalah IPG-PG-4023 Sebagai alternatif untuk DualShock 4, gamepad IPGA minimal harus memenuhi standar konektivitas dari DualShock 4 Fitur-fitur lain seperti sensibilitas, vibrasi yang solid, fungsi turbo, programmable key, dan lain-lain itu bisa dinilai terakhir Yang paling penting adalah gamepadnya bisa terkoneksi secara wireless Bisa untuk wake up PS4-nya baik itu ketika rest mode maupun kondisi turn off Serta bisa langsung switch controller ketika dinyalakan Dan kalau kalian mengikuti video unboxing ketika pengetesan keempat gamepad IPGA ini memenuhi standar minimum konektivitas tersebut Jadi sebenarnya semua gamepad ini bisa dibilang cocok jika digunakan di PS4 Tapi pasti ada yang paling worth it dari keempatnya Dan saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu gamepadnya dimulai dari harga gamepad yang paling murah Yang pertama ada IPGA PG9216 mempunyai harga Rp 170.000 di IPGA official store Tokopedia Jujur saja ketika saya mempunyai ide untuk membuat rekomendasi gamepad IPGA untuk PS4 Saya menunggu ready stock dari gamepad ini di official store-nya Karena harga di toko lain selisihnya itu jauh sekali bisa sampai 2 kali lipat Dan kelihatannya gamepad ini juga salah satu yang paling laris Gamepad ini berbentuk sedikit lebih lebar daripada umumnya Layout button seperti Xbox karena analog ada di atas bukan saling sejajar Walaupun gamepad ini memenuhi standar minimal konektivitas untuk PS4 Tetapi gamepad ini tidak memiliki fitur yang ada di DualShock 4 Seperti trackpad, port jack audio, tombol share dan option Semua tombol dalam gamepad ini standar Memang sepertinya bukan gamepad yang didesain khusus untuk PS4 Melainkan gamepad yang salah satu fiturnya bisa support di PS4 Dengan tidak adanya fitur DualShock 4 Maka saya tidak bisa merekomendasikan gamepad ini Karena menurut saya trackpad, tombol share dan option itu sangat penting Apalagi port jack audio untuk headphone Dimana akan sangat penting jika kita bermain di monitor yang tidak mempunyai speaker Tetapi jika kalian ingin tahu bagaimana penilaian secara keseluruhan Feeling genggaman dari gamepad ini cukup nyaman walaupun bentuk lebih lebar Sensibilitas juga oke karena tidak ada delay pada setiap tombol Motor vibrasi pecah, tidak begitu solid Travel distance setiap tombol memang cukup tinggi Tidak cocok untuk game yang membutuhkan kecepatan movement Tapi lebih cocok untuk bermain game racing Terdapat fitur turbo yang bisa diaktifkan dengan mudah Tetapi saya sendiri tidak pernah menggunakan tombol fitur turbo Karena jika di game fighting kita tidak akan bisa melakukan combo Kemudian ada IPG PG4010 Dijual dengan harga Rp280.000 Di IPG official store Tokopedia Jika dilihat secara visual Gamepad ini memenuhi standar untuk menggantikan DualShock 4 Ditambah lagi mempunyai dua tombol programmable key Di bagian samping yang disebut S1 dan S2 Kemudian ada dua tombol programmable key lagi di bagian gerib bawah Yaitu S3 dan S4 Bentuk gamepad ini sangat pas di genggaman tangan Apalagi ujung dilapisi dengan material rubber Jadinya tidak membuat tangan licin Menggunakan layout button playstation Jadi kedua analog sejajar Dan permukaan bodi untuk face button dan debat dibuat flat Dengan travel distance yang sangat pas di setiap tombol Untuk trackpad, share button, option button dan juga port jack audio Bisa berfungsi dengan normal Tidak ada delay di setiap tombol Kemudian sensasi motor, vibrasi juga sangat solid Tidak terasa pecah Yang disayangkan disini adalah Positioning dari programmable key Baik itu di posisi samping maupun gerib bawah Saya sendiri tidak tahu bagaimana jari kita menekan tombol yang ada di samping bodi gamepad Dan yang berada di posisi bawah itu Jaraknya jauh dari jari manis dan jari kelingking Karena posisinya tidak berada pas di bawah handle grip Melainkan di tengah-tengah Jika programmable key yang berada di grip itu tidak di tengah Pastinya akan sudah dijangkau oleh jari manis dan jari kelingking Seandainya seperti itu, gamepad ini akan mendapatkan nilai sempurna dari saya Terlebih lagi, bentuk gamepad yang sangat nyaman digunakan Juga mendapatkan poin lebih Kemudian ada IPKPG 4012 Dijual dengan harga Rp 298.000 Gamepad ini membawa tema Spiderman Di sisi bentuk serta kombinasi warna yang digunakan Ujung handle-nya juga terbuat dari karet yang membentuk pola jaring laba-laba Serta visual gamepad yang sangat menarik perhatian Dan gamepad ini juga memenuhi standar yang ada di dual shock 4 Sama seperti IPKPG 4010 Gamepad ini juga mempunyai 4 programmable key Tetapi semua berada di bawah grip Dan secara positioning itu lebih nyaman daripada IPKPG 4010 Bentuk bodi gamepad ini flat dengan layout button sama seperti dual shock 4 Lebar tapi lebih tipis Yang membuat gamepad ini kurang nyaman digunakan ada pada bagian L2 dan R2 Yang didesain lancip dan lebih tinggi Sehingga jari saya ketika menekan menjadi tergeser ke bawah Ditambah lagi motor vibrasi yang tidak begitu solid jika bergetar Walaupun secara keseluruhan bentuk bodi gamepad ini sudah solid Tetapi jika saya amati Di bagian trackpad tidak begitu sempurna Mungkin getaran yang tidak solid disebabkan oleh bagian trackpad ini Lalu apakah gamepad ini saya rekomendasikan sebagai alternatif untuk menggantikan dual shock 4? Jawabannya ya, saya rekomendasikan Semua fitur berfungsi dengan normal tetapi dengan catatan Tombol L2 dan R2 Yang berbentuk lancip dan kurang nyaman Serta getaran motor yang kurang solid Yang terakhir adalah IPKPG4023 Gamepad yang paling mahal yaitu dijual dengan harga Rp320.000 Sesuai dengan harganya, gamepad ini memiliki build quality yang sangat solid Bentuk bodi tidak flat, melainkan round atau melengkung Jadinya lebih ergonomis jika digunakan Secara visual, gamepad ini mirip seperti DualSense 5 milik PS5 Tapi sayang saya tidak mendapatkan warna putih karena sudah habis saat membeli Feeling handling gamepad ini sangat nyaman di tangan Apalagi setiap tombol memiliki travel distance yang sangat pas Dua programmable key tambahan yang berada di grip bawah juga bisa dengan mudah dijangkau Trigger L dan R yang sangat pas di jari telunjuk dan tengah Serta analog yang sangat smooth Vibrasi gamepad ini juga sangat solid Bahkan sangat terasa ketika bergetar di bagian kiri atau kanan Semua tombol fitur untuk PS4 juga bisa berfungsi dengan normal Sayangnya gamepad ini didesain dengan permukaan dove yang polos Jadinya tidak ada grip di bagian handling dan sedikit licin Selain IPKPG 9216 yang tidak saya rekomendasikan Karena tidak memiliki fitur di DualSense 4 Ketiga gamepad lainnya semuanya saya rekomendasikan Karena fitur PS4 bisa berfungsi Bisa untuk wake up PS4 nya pada saat rest mode dan posisi off Port jack audio, speaker, trackpad, share button, option button semua bisa berfungsi dengan normal Lalu dari ketiganya mana yang paling saya rekomendasikan dari segi harga dan kenyamanan bermain Penilaian kali ini saya sedikit bingung antara IPKPG 4010 dan IPKPG 4023 Keduanya memiliki kelebihan feeling genggaman yang nyaman Poin yang paling saya perhatikan dari keduanya adalah Untuk IPKPG 4010 sangat disayangkan karena button programmable keynya tidak pas di jari manis dan kelingking Sehingga tidak bisa dijangkau tetapi di bagian handling mempunyai lapisan rubber Sehingga tidak licin dan sangat nyaman Sedangkan untuk IPKPG 4023 tidak terdapat rubber pada handlingnya Jadinya membuat licin Tetapi positioning setiap tombol sangat pas dan nyaman Terutama bentuk bodi gamepad yang round dan sangat ergonomis Tetapi secara keseluruhan saya memilih IPKPG 4010 Alasannya simple, handling yang sangat nyaman di tangan saat bermain Vibrasi yang solid, analog yang smooth, travel distance yang sangat pas, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi Walaupun sangat disayangkan posisi programmable key yang tidak pas di jari Tetapi itu bisa ditoleransi karena saya sendiri jarang menggunakan programmable key Yang penting tombol utama dalam gamepad ini bisa sesuai Gamepad ini mempunyai kapasitas baterai 400 mAh Dan saat pengetesan dalam kondisi baterai penuh Masih bisa saya gunakan selama 5 jam Itu pun tidak habis total tapi cuma indikasi lampu LED yang berkedip Jadi bisa dipastikan bisa sampai kurang lebih 7 jam bermain di PS4 secara wireless Project audio juga berfungsi normal, tidak ada kendala sama sekali Harga Rp280.000 sudah mendapatkan fitur dan kenyamanan tersebut menurut saya sangat worth it Terlepas dari penilaian saya, rekomendasi gamepad IPK sebagai alternatif untuk menggantikan dual shock 4 di PS4 Kalian bebas memilih dari keempatnya karena pada dasarnya bisa digunakan untuk bermain Fitur yang menjadi poin tambahan adalah Keempat gamepad IPK ini bisa untuk wake up PS4 pada saat rest mode maupun ketika off Jika kalian mencari yang paling murah jawabannya ya IPK PG9216 Tetapi perlu diingat, gamepad IPK ini jarang sekali sparepadnya Misalkan rusak ya susah untuk diperbaiki, beda seperti kontrol konsol yang sparepadnya tersedia banyak di toko Jadi itulah rekomendasi gamepad IPK sebagai alternatif untuk menggantikan dual shock 4 Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari referensi gamepad untuk bermain di PS4 Dan ke depan saya akan tetap membuatkan final review dari masing-masing gamepadnya Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!